Istri sudah lama tidak ada? 2015 Meninggal? Terima kasih telah menonton! 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 sakit apa namanya kaya berarti ini belum pernah ke rumah sakit ya ya belum mau tujuannya mau ke situ tapi enggak bisa tapi hari sana Insyaallah nanti ke taman saya juga enggak papa bu mau lima hari 55 aja enggak papa bismillah pasti bisa apanya 55 tapi sudah lengkap ayah anunya tapi kalau BPJS 14 hari ini baru mau ke rumah sakit dulu gak kaya bisa duduk di bonceng di motor bisa kalau biayanya gimana ya mana ktp-nya ada ktp-nya coba lihat dulu kartu keluarganya juga ya anak ada kakai anak kartu keluarganya dia iya bawa coba di sini kartu keluarga kita ada kakai istri sudah lama tidak ada ini udah mau jam 12 ya yang masak siapa kakai kalau saya enggak sakit masak sendiri oh masak sendiri sakit begini ya saat ini aku lagi di Jalan Cendana Gang 4 Blok B ketemu dengan Kai Sahrul beliau lahiran tahun 47 beliau sih hidup sendiri di sini sekarang lagi sakit beliau aku sih rencana mau bawa ke rumah sakit ini kalau kakai yang mau gimana kakai mau gak kita ke rumah sakit kita cek dulu di rumah sakit bagaimana keluhan yang sakit hari itu saluran kencing ya sudah normal sekarang sudah normal sekarang oh sudah ada obat oh ada obat rupanya jadi ini gimana gak usah ke rumah sakit dulu kak tunggu BPJS jadi kak iya tunggu BPJS jadi kak tapi langsung sambung sakit rupanya beliau bilang jangan dulu karena dia masih meminum obatnya oh ini obatnya ya oh berarti gak usah dulu ke rumah sakit ya lampu siapa yang bayar kai disini bayar sendiri lho kai kerja apa gak ada kerjaan kalau kemarin mas saya usulkan ya kemarin itu memang lampunya itu gak bayar selama kurang lebihnya satu tahunan lebih ya satu tahun lebih selama di sini ya kak ya dimana nyambung lampu oh akhirnya dari belakang suruh bayar suruh bayar kak sekarang kurang lebih sudah tiga kali mau bulan depannya tiga kali berapa dibayar sebulan kaknya lima puluh oh nanti kita bayarkan sudah bulan ini sudah bayar kak sepuluh nanti bulan depannya bayar oh nanti kita bayarkan aman aja kalau 50 ribu insya Allah ada aja dari hamba Allah insya Allah jadi kita berarti ibu urus BPJS nya ya iya ya kita tunggu BPJS karena aku mau bawa hari ini ke rumah sakit rupanya masih ada obat dari puskesmas punerjo jalan cendana ya iya oh yang di depan situ kak iya oh iya aman berarti tidak jadi kita bawa ke rumah sakit karena beliau masih bisa duduk insya Allah tapi kalau ada apa-apa kasih tau dia aja langsung kita bawa ke rumah sakit insya Allah kalau untuk biayanya seperti ibu yang tadi bilang tidak usah dipikirkan aku tidak ada uang juga sama-sama kita tidak ada uang tapi kalau cuma satu minggu di rumah sakit mungkin masih bisa lah dicarikan insya Allah oh tidak apa-apa kalau 2 juta tidak masalah karena hari ini kita tidak jadi bawa ke rumah sakit beliau juga bilang tidak usah aja dulu jadi cuma mau kasih rezeki ini bukan uang saya tapi tadi malam ada yang transfer ke rekening saya katanya diberikan untuk orang yang membutuhkan jadi buat kayaknya ini 500 ribu tadi malam aku tidak tahu orang itu dari mana kirim uang ke rekening saya katanya diberikan sama siapa aja yang membutuhkan jadi ini buat dipakai kak ya untuk beberapa hari ya sama-sama itu bukan uang saya ya uang orang dititip ke aku nanti kalau ada apa-apa kasih tahu ibu aja kalau memang misalnya tiba-tiba mendadak mau dibawa ke rumah sakit kasih tahu aja kalau biaya rumah sakit tidak usah ibu pikirkan aku tidak punya uang juga tapi seperti yang tadi ini uang titipan orang dari hamba Allah jadi ini apa sudah selesai mungkin aku pamit pamit dululah mudah-mudahan cepat sembuh lah dan buat teman-teman yang mau jalan-jalan ketemu beliau bisa ikuti jalan saya tadi yang masuk di blok B itu gang 4 blok B masuk dan ketemu tadi gang itu atau kalau misalnya bingung bisa telepon saya di nomor saya ini nomor saya aku cantumkan siapa tahu ada yang punya rejeki lebih bisa berbagi sama beliau beliau hidup seorang diri di sini di gubuk ini ini pun gubuk ini rumah ini dibikin katanya sama relawan relawan ibu-ibu katanya aku karena aku juga bukan relawan katanya ada ibu-ibu yang belikan seng, papan, GRC dan dibikinlah di tanah ini ini tanah milik orang juga karena tidak dipakai minta izin ke yang pemilik tanah Alhamdulillah dikasih izin tinggal di sini Alhamdulillah mudah-mudahan beliau cepat sembuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih